Orang-orang masih cukup fear untuk membeli Bitcoin dan hari ini pasar kembali memerah. Bagaimana prediksi harga selanjutnya melalui analisis teknikal? Selain itu saya juga punya informasi mengenai whale Bitcoin terbesar ini. Apa yang dia lakukan beberapa hari lalu? Nama saya Kelby dan saya akan menyajikan informasi mengenai teknikal fundamental dan on-chain analysis untuk Anda sekalian. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa kita akan mulai dulu dengan analisis teknikal di time frame daily. Di mana kita lihat bahwa hari ini kembali memerah. Selama 3 hari berturut-turut dan hari ini kita bertahan di daerah ini EMA 21, jadi 21 EMA daily-nya. Dia pas berada di sini dan ini merupakan hal yang baik kalau misalnya dia bisa berhasil untuk bertahan di atas 21 daily EMA ini. Di mana kalau kita lihat di harga-harga sebelumnya Di mana kalau misalnya dia itu sedang bullish, maka harganya itu dia akan senantiasa berada di atas garis merah ini yang merupakan garis 21 EMA tersebut. Kalau misalnya dia sudah mulai ke bawah, berarti dia itu sifatnya cenderung bearish seperti ini. Jika dia ada berusaha untuk naik, ternyata fake out, ternyata nggak bisa bertahan di atasnya, dia turun lagi, maka dia akan melanjutkan lagi untuk ke bawah. Dan seterusnya. Dan sekarang kita berusaha untuk naik dan bertahan di atas 21 daily EMA ini. Karena kemarin harga Bitcoin tersebut itu dia diadang oleh MA100. MA100 di sini. Yang merupakan juga tempat di mana bull market support band itu berada. Jadi bull market support band itu adalah perpaduan antara weekly 20 SMA dan weekly 21 EMA. Karena ini juga harus kita hadapi agar bisa kembali bullish. Selain itu, kalau kita melihat melalui RSI-nya, itu juga sedang retest ke daerah 50. Karena kemarin ketika dia Bitcoin pump ke sekitar Rp43.000-an itu, RSI-nya itu menembus ke level di atas 50. Dan sekarang itu sedang retest di daerah 50. Tempat di sini. Kalau misalnya bisa berhasil untuk bertahan di atas RSI 50 itu maka akan kembali bullish. Sedangkan untuk MACD-nya, MACD-nya itu masih bullish karena baru cross beberapa hari lalu, namun sekarang ini kembali mengecil dan kita harus lihat beberapa hari ke depan bagaimana pergerakan daripada MACD ini. Apakah dia akan mengecil dan cross ke bawah? Tentu saja itu tidak baik buat harga Bitcoin karena akan menjadikan sebuah trigger untuk trader atau investor untuk menjualnya karena akan terjadi cross ke bawah, kita akan lihat nanti. Itu melihat pergerakan harga berdasarkan sudut pandang yang lain, melalui garis support dan resistance yang horizontal ini, kita lihat bahwa dia Bitcoin gagal bertahan di atas Rp43.000-an dan sekarang sedang menuju ke bawah. Jadi support selanjutnya ada di Rp40.500.000. Selanjutnya kita juga lihat berdasarkan pola. Sekarang berada di pola ascending triangle, di mana ascending triangle ini dia cenderung untuk membentuk suatu top yang sama levelnya, jadi dia akan terhadang di top yang di sini-sini terus, tapi untuk low-nya itu, dia low-nya itu selalu higher low. Jadi karena orang-orang sudah mulai bullish, jadi orang-orang akan mau untuk membeli Bitcoin dengan harga yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Dan ini merupakan pertanda yang bullish. Jadi bentuk ascending triangle ini, ini cenderung bullish. Tapi ada kasus di mana juga ini bisa berakhir bearish ketika dia breakout ke bawah. Jadi ini masih tergantung dia breakout ke atas atau breakout ke bawah. Sehingga kita harus menunggu breakout tersebut terjadi. Tapi untuk dari bentuknya tersebut, kita bisa simpulkan bahwa karena ini lebih sering dia merupakan pola yang bullish. Kita beralih ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam, mana kita lihat bahwa ini sedang membentuk suatu pola rising wedge di sini. Jadi kita lihat. Macam ini. Bisa juga di sini. Jadi pola ini rising wedge atau rising channel. Dia akan lebih jelas lagi di kemudian hari. Tapi ini kita masih dalam. Ini merupakan impulse waves. Jadi karena ketika harga naik itu dia tidak akan bisa langsung naik ke atas. Tapi dia akan ada turunnya sedikit dulu. Baru bisa naik lagi ke yang lebih tinggi. Dan kita juga expect bahwa dia akan naik berbentuk ini. Dalam beberapa jam ke depan. Dan ini kalau misalnya kita hitung juga, ini masih baru 1, 2, 3, 4. Jadi belum 5-nya. Dan 5 kita expect juga dia bisa lebih tinggi lagi dari ini. Dari level 45 ribuan yang merupakan level netline daripada W pattern. Dan kalau misalnya dia ditahan di sini berarti itu, berarti selling pressure-nya itu cukup banyak di daerah 45 ribu. Sehingga dia harus, menurut saya harus turun. Harus turun dari rising wedge ini. Kalau misalnya sekali lagi dia naik itu tetapi dia gagal. Itu dia harus turun ke level yang lebih bawah lagi di sekitar 40 ribuan. Tapi kalau misalnya dilihat dari pola rising wedge, biasanya target daripada rising wedge adalah dasar daripada rising wedge tersebut. Kecuali ada buying pressure yang cukup kuat di misalnya di Fibonacci golden pocket-nya. Sehingga saya aspek untuk beberapa jam ke depan. Menurut saya ini bisa naik dulu karena dia sudah cukup turun. Dan kita lihat juga di time frame yang lebih kecil lagi. Di satu jam, dia itu sedang membentuk pola falling wedge. Yang biasanya bullish, yang merupakan continuation pattern. Jadi, jika dia sudah naik kemudian dia falling wedge, itu merupakan hal yang baik karena bisa naik lagi dari situ. Jadi, Bitcoin perlu menembus garis resistance ini agar dia bisa kembali bullish. Dan seperti biasa, ini pendapat saya mengenai bullish atau bearish itu dia tergantung dari polanya. Jadi, kecenderungan pola yang terbentuk dari pergerakan harga Bitcoin ini. Kalau misalnya dia polanya cenderung bearish, ya saya kan cenderung untuk bilang bearish. Tetapi pada prakteknya itu harus tergantung breakout kemana dulu. Jadi, kalau misalnya breakout ke atas, dia baru confirm. Kemungkinan confirm untuk bullish. Kalau dia breakout ke bawah, dia kemungkinan dia akan bearish. Kita lihat juga di RSI-nya itu sekarang berada di area oversold. Jadi, cukup bawah di sini, sudah di bawah level 30. Gimana biasanya di daerah oversold ini, kemungkinan bisa terjadi bounce dari situ. Jadi, dari situ bisa naik harganya. Itu untuk time frame 1 hourly. Kalau kita lihat, market itu masih fear. Hari ini 33, kemarin 39. Minggu lalu 27, bulan lalu 28. Jadi, ini masih semuanya pada fear. Sampai bulan terakhir juga masih fear. Kalau kita lihat dari chart-nya itu, Kita lihat 1 bulan. Dia itu tidak bisa menembus ke area di atas 50. Dia sudah coba, ternyata turun. Dia sudah coba lagi ke area 50, di atas 50. Dia coba 52, oh ternyata turun lagi. Terus kemudian dia ke sini lagi, 51, 52, oh ternyata turun lagi. Jadi, ini semacam suatu resistance di crypto fear and greed index. Di sini juga 3 bulan lalu, dia tidak bisa berada di atas 50. Dan kita lihat, kalau misalnya di setahun lalu, Ini ada area di mana Bitcoin itu mencapai ATH-nya di bulan November, Di sekitar 69 ribu, itu greed index-nya itu mencapai sekitar 84. Di mana, jadi kita bisa simpulkan bahwa Untuk indikator crypto fear and greed index itu Bisa dijadikan sebagai patokan kasar Apakah ini itu lagi bullish atau bearish? Sekarang sih lagi bearish. Karena dia ditahan terus di bawah 50. Tapi kalau misalnya bisa lewat di atas 50, maka orang-orang itu akan mulai greed. Orang-orang itu mulai greed, jadi mereka mau beli terus. Kenapa? Karena harganya itu naik-naik terus. Orang jadi FOMO. Fear of missing out. Jadi, takut ketinggalan kereta. Jadi, pengen, oh udah cuan nih, udah cuan 25%. Eh, harusnya saya masukin lebih banyak lagi. Ya, wah besoknya lagi, naik lagi 25%. Oh, yaudah saya beli lagi lah. Atau besok lagi juga. Eh, naik 25%. Misalnya seperti itu. Tapi apa yang harus kita lakukan adalah sebagai investor jangka panjang. Investor jangka panjang, jadi ini adalah daerah-daerah di mana kita mengakumulasi Bitcoin. Karena ini adalah, karena daerah-daerah di mana itu lagi fear, lagi takut pasarnya itu. Itu adalah area-area di mana harga Bitcoin itu relatif lebih rendah. Dan kita bisa lihat bahwa dari harganya tersebut, itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan tentu saja all time high-nya. Di 69 ribu. Jadi kita punya, kita bisa beli Bitcoin dengan harga yang lebih murah dan memiliki potensi kenaikan yang lebih banyak daripada kalau misalnya kita beli ketika dia naik. Harus kalau misalnya mau tunggu bullish, kita harus tunggu di atas 52 ribu misalnya. Karena 52 ribu juga merupakan resistance yang kuat. Tapi kan kita sudah berkurang ininya potensi untuk profitnya. Karena harusnya kita bisa beli di daerah 41 ribu, tetapi ketika dia naik ke 52 ribu, ini kita sudah berkurang. Misalnya sekitar 20 persen. Seperti kata investor ternama juga, kata Warren Buffett, be fearful when others are greedy. And greedy when others are fearful. Jadi kita harus takut ketika market itu lagi tamak, lagi pengen beli-beli terus. Dan kita harus beli atau greedy ketika market itu lagi takut. Karena marketnya itu lagi takut, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan tentu saja kita jangan belinya itu langsung sekaligus banyak gitu. Tetapi kita berusaha untuk menyicilnya. Ketika kita menyicilnya, maka kita bisa mendapatkan harga yang lebih tidak ikut FOMO, Jadi tidak kena FOMO, kita bisa dapat harga yang di bawah juga, kita dapat harga yang sedang, kita dapat harga yang tinggi. Jadi ketika dirata-ratakan itu tidak terlalu tinggi. Selain itu, saya mau kasih tahu juga, naik informasi on-chain yang standar saja, yaitu Bitcoin Exchange Reserve. Di mana ini adalah jumlah Bitcoin yang berada di exchange. Dan selama beberapa bulan terakhir, ini menurut saya cukup bulis. Karena Bitcoin yang berada di exchange itu semakin lama semakin sedikit. Jadi efeknya adalah kalau misalnya Bitcoin di exchange itu semakin sedikit, maka selling pressure-nya juga semakin kecil. Karena jumlah Bitcoin yang bisa dijual itu semakin sedikit. Barangnya itu tidak ada. Jadi di sini itu kemungkinan besar untuk Bitcoin untuk naik itu, itu lebih besar daripada kalau misalnya jumlah Bitcoin-nya itu lebih banyak di exchange. Jadi ini bisa menjadi suatu hal yang baik dan bulis sebenarnya. Jadi saya merasa bulis karena ini adanya on-chain ini. Saya merasa bulis. Dan dia masih terus menurun dalam downtrend dia. Itu garis yang warna ungu ini. Dan harga juga masih belum terlalu naik amat. Nanti ketika dia sudah naik, naik amat baru dia akan mulai untuk naik lagi jumlah Bitcoin di exchange-nya. Jadi seperti ini, ini ada downtrend daripada jumlah Bitcoin di exchange tersebut. Tapi harga itu masih sideways ya. Jadi harga itu yang hitam ini, harga masih sideways. Tapi ada saat di mana dia akan mulai naik harganya. Dan jumlah Bitcoin di exchange itu akan naik. Jadi dari sini ke sini itu naik dia karena ada kenaikan harga daripada Bitcoin. Orang-orang mau merealize profit-nya. Dan ada juga kenaikan Bitcoin di exchange di sini. Dan terakhir untuk analisis pada hari ini yaitu mengenai whale ini. Di mana whale ini kita lihat bahwa merupakan whale terbesar untuk satu akun wallet. Kita lihat bahwa di beberapa hari lalu, di tanggal 2 Maret, dia mengeluarkan 1500 Bitcoin. Yang tentu saja, kalau misalnya dia keluarin ini, berarti dia ingin menjualnya di exchange. Dan ini sudah kejadian. Kemungkinan dia menjualnya di sekitar harga, di 2 Maret berarti di sekitar harga 45 ribuan atau 44 ribuan. Jadi di daerah yang tinggi. Di daerah yang tinggi. Dan ini mungkin bisa menjadi penyebab kenapa reversal ini itu, ada reversal sebentar itu terjadi di area ini. Dan ini bisa kita juga menjadikan sebagai kapan dia akan naik dan kapan dia akan turun. Selama beberapa bulan yang lalu, whale ini dia sudah mengakumulasi Bitcoin. Jadi dia berusaha untuk mengakumulasi Bitcoin di harga yang rendah. Nah menurut saya kita perlu mengikuti atau membelajar dari whale ini. Di mana dia klik di harga rendah. Ketika market sedang fear, fear banget. Kemudian kita menjualnya perlahan-lahan juga. Nah dia melakukannya seperti itu. Dia mengakumulasinya dan kemudian menjualnya. Jika dia sudah ada untung. Oke sekian untuk analisis pada hari ini. Terima kasih untuk mendengarkan. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan tunggu video saya selanjutnya.